Apa kabar Baik Linknya udah dikasih lagi Bu Endang sama Bu Mega Ya gimana Bu Linknya sudah di-share lagi sama Bu Mega Setelah masuk Ya Bu Dana nih kalau lagi senyumnya diem gitu Kayaknya lagi di screenshot Siap-siap Bu Yuli Nanti dikirim Jafri fotonya Pak Iru sudah dapet kaosnya Udah jam 4.40 ya Bu Ya Altyazı M.K. Terima kasih. 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 Nisa ikutan ya Pak Asraf ya ya ini disini ada Bu Nisa juga terima kasih ada Mama Alvin juga nah Bapak Ibu hari ini kita mau memanfaatkan kaos biasanya kan kaos kalau buat Bapak Ibu kaos yang sudah gak kepake biasanya diapakan Bapak Ibu kain pel iya bener Bu Nisa diapakan kalau kaos yang udah gak kepake jadi elam jadi elam Mama Keiza diapakan kalau kaos yang gak kepake masih mute Bu Sri masih mute banyak-banyak jadi kain pel kebanyakan tapi kalau gak udah pernah bikin jadi kalau oke iya Mama Alvin jadi oh jadi tas masih mute juga tuh Mama Alvin oh iya Mama Alvin masih mute nah ya gak kedengeran suaranya donasi donasi oh di donasi iya 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 dikumpulkan di donasi oke Bu Yuli sama Bu Cici nih diapakan kaosnya kalau udah gak kepake di lap Bu jadi lap kalau udah jelek jadi pel atau lap iya ada yang jadi keset ya kalau virus diapakan virus lap jadi lap ya ternyata banyak yang dijadiin lap ya Mbak Asrit ya kalau Mbak Asrit jadikan apa Mbak kita terakhir menggunakan kaos itu bisa untuk tatakan yang tatakan koster dan kain tuh Bu iya buat pelapis tengahnya ya iya iya ibu Yuli menggunakan juga itu buat lapisan tengah koster kain ya Bu Mama Razin juga ya waktu itu untuk bagian belakang iya iya betul jadi ternyata kalau kita punya kaos yang udah gak kepake bisa didaur ulang untuk macem-macem tadi sesuai dengan kondisi fisik dari si kaos tadi kata Bu Cici kalau udah jelek jadiin mungkin jadiin keset yang paling bawah ya iya nah hari ini kita mau mencoba untuk memanfaatkan kaos yang sudah gak kepake kalau saya dapat sumbangan dari anak saya nih yang udah gak kepake dijadikan daripada ditumpuk-tumpuk memang kita suka donasi juga tapi kali ini kita mau mencoba untuk memanfaatkannya didaur ulang dengan teknik teknik makrami nah mudah-mudahan nanti dari hasilnya bisa kita manfaatkan untuk berdaya guna yang lain ya nah saya ingin mengupdate informasi juga nih kita di bulan September akan menyelenggarakan festival fashion week ya sehingga kalau kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada ini dan kemudian di-recycle harapannya kita bisa menggunakannya ketika fashion week nah maka hari ini kita nyicil ya Mbak Astrid mencoba untuk membuat melatih dulu sih ke teknik dasar dari makrami gitu ya nah izin saya mau share screen untuk bisa menunjuk yang mau di kita pakai ya di dalam hal ini kelihatan gak Bapak Ibu belum masih muter oh masih muter ya jauh soalnya Bu Nana nah itu baru kelihatan Bu Enda oke baik ya jadi hari ini kita memang akan menggunakan kaos ya terus kemudian seperti biasa kita akan pakai penggaris untuk mengukur kemudian tentunya kita pakai gunting dan satu lagi adalah kita menggunakan ring ya ring ini bisa dipakai kalau kita mau membuat gantungan kunci misalnya tapi kalau gak mau buat gantungan kunci sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan dengan kain lagi gitu ya tergantung dari kita mau menjadikan apa nih di dalam hal ini ya nah Mbak Asrit juga udah nyiapan ya Mbak Asrit ya Mbak Asrit punya kelengkapan yang kelihatan tuh di kamera yang ada ya Mbak Asrit ya jadi pakai dua kamera nah yang pertama tentunya kita perlu menyiapkan kelengkapan yang ada jadi ada kaos ada gunting dan juga ada penggaris di dalam hal ini ya nah kalau kita lihat Bapak Ibu sebetulnya saya mencoba mengukur untuk ukuran yang kecil karena kita mau membuat di ring saya kebetulan akan membuat di ring yang kecil maka saya mencoba untuk mengukur lebih kurang 2 cm lebarnya dan kemudian panjangnya saya ambil 35 cm sehingga kalau dibagi 2 bisa sekitar 15-16 cm itu di kebutuhan yang ada untuk melatih keterampilan dasar dalam membuat simpul makrami ya nah Mbak Asli sudah menyiapkan ya saya tuh membuat sekitar 4 karena apa karena saya nanti akan membuat 2 simpul dasar ini sebagai simpul yang kita akan pakai untuk membuat produk bisa dompet bisa tas jadi nanti masing-masing bisa di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan tetapi lebih memanfaatkan untuk menjadikan satu produk tertentu nah sekarang kita bisa melatih dulu untuk membuat simpul yang sederhana ada 2 simpul yang disebut yang pertama adalah simpul simpul yang tunggal dan simpul yang ganda jadi bedanya simpul yang tunggal dan simpul ganda itu ada ada dampak kepada bentuk hasil dari simpul makrame yang akan kita buat ya nah tapi sebelum kita membuat tentu Bapak Ibu perlu sekali untuk mengukur pada kain jadi saya tadi kena kaos seperti ini ya jadi saya membuatnya pada bagian bawah nih Bapak Ibu yang saya potong ya jadi saya mengukur terlebih dahulu pada ukuran lebih kurang 2 cm lebarnya dan kemudian panjangnya lebih kurang 35 cm kemudian saya gunting sehingga membentuk potongan yang panjang seperti ini jadi saya buat lembar yang lebih kurang seperti ini jadi lebar 2 cm panjang lebih kurang 35 cm gitu ya nah saya menyiapkannya 4 helai jadi seperti yang Mbak Astrid tunjukkan ada 4 helai ya nah apa yang perlu kita siapkan setelah kita potong kita juga menyiapkan ring tadi nah karena saya mengharapkan bahwa bagian yang akan saya pakai itu menjadi lebih kecil maka si kaos yang sudah dipotong itu saya tarik pelan tapi tidak terlalu keras sehingga bagian kain dari pinggirannya potongan tadi itu dia menggulung ke dalam jadi lebih kecil ya kalau kita tarik tapi tariknya jangan terlalu keras nanti bisa brodol brodol itu bahasa Jerman ya jadi jadi rontok pinggirannya gitu ya itu terkembangan jam brodol ya Bapak Ibu ya untuk memotongnya Bu kenapa untuk memotongnya mengikuti serat kain maksudnya jadi kita bisa lihat nih dari tekstur si kaos garis-garisnya kita mengikuti garisnya supaya melarnya enak ya Bu ya karena kalau mama kita sebaliknya ya itu brodol betul brodol iya betul iya betul Mbak Astrid nah jadi pertama-tama setelah kita tarik kita akan membuat simpul yang dasar terlebih dahulu sebetulnya ke makrame ini bisa kita buat macam-macam bisa jadi hiasan bisa jadi gantungan kunci seperti kita lihat Pak Trisna sharing dari pakai tali kenur Mbak Astrid yang dipakai pakai tali kenur dan kemudian dari tali kenur itu bisa dirangkai menjadi berbagai macam tapi kali ini kita memang menggunakan kain karena ada beberapa alasan kaos ini sebetulnya dia bisa lentur jadi enak kalau dibuat macam-macam tadi pagi saya sempat chat dengan Mbak Astrid sebetulnya kita bisa juga menggunakan kaos ini kaos bekas ini untuk menganyam atau kita juga bisa menggunakan untuk membuat apa ya Mbak Astrid penun penun kalau woven itu jadi membuat penun yang menjadikan hiasan gitu ya nah nanti masing-masing dari pemanfaatan kaos yang bekas ini kita akan bisa coba kreasikan dengan berbagai macam produk yang akan bisa kita kembangkan tapi kita harapkan sederhananya kita akan membuat dengan dua simpul yang kita pelajari ini untuk membuat pas nanti pas atau dompet kecil lah paling tidak untuk bisa dipakai pada saat fashion week jadi harapannya kita bisa berkreasi di situ ya nah Bapak Ibu simpul yang pertama yang harus kita buat adalah meletakkan kepada bidang tertentu jadi kalau kita mau pakai ring kita bisa pakai ring atau kita bisa juga menggunakan kayu stick untuk bisa jadi pegangan tapi yang paling penting awal ini perlu sekali kokoh supaya dia bisa diikat di situ atau tali juga bisa untuk bisa memanfaatkan dalam bentuk yang nanti akan kita gunakan seperti nanti waktu kita akan membuat tas maka kain yang sudah dipotong ini akan menjadi bagian dari awal tapi kali ini untuk latihan kita bisa menggunakan ring pertama kali kita mengikatkan seperti pada gambar yang ada di sini jadi kalau di ring kita bisa letakkan posisinya seperti yang saya gambar tunjukkan pada gambar jadi sebenarnya kita bisa letakkan di ring seperti yang Mbak Astrid tunjukkan jadi kita masukkan pada bagiannya ya kemudian kita masuk kita ambil dua karena talinya di tepuk menjadi dua ya kemudian kita tarik seperti yang Mbak Astrid ditunjukkan sehingga kita punya tali yang mengikat pada ring ya nah kita lakukan terhadap dua lembar ya jadi satu lembar pertama dan satu lembar kedua yang kita bagi dua kemudian kita lakukan sama kita bisa masukkan dan kemudian kita tarik jadi kita punya dua seperti yang Mbak Astrid sudah lakukan ya jadi ada dua yang kita pakai ya nah ini sebagai dasar untuk kita mencoba membuat ikatan atau simpul simpul dasar yang pertama ya jadi kalau Bapak Ibu lihat ini sudah kita buat seperti ini dan sekarang kita mencoba ya saya membuat empat karena untuk saya bisa membuat dua yang berbeda ya jadi empat sehingga saya membuatnya untuk latihan dengan dua simpul yang berbeda nanti ya nah Bapak Ibu lihat karena kan kalau ini suka lari-lari ya jadi lebih mudah kalau dua lembar yang di tengah jadi ini kalau empat seperti ini dua lembar yang di tengah ini boleh ditempelkan di meja dan di isolasi ya di lakban tujuannya supaya enggak lari-lari ya jadi nanti karena kalau pertama kita latihan waktu kita mau mencoba untuk mengikatnya enggak mudah maka kita nanti tempelkan dua yang di tengah ya ini kita tempelkan di meja atau di tempat yang datar ya seperti yang lihat di di kamera yang Mbak Astrid arahkan ya oke nah sekarang kalau kita sudah punya seperti ini kita bisa mulai melakukan untuk meronce membuat simpul simpul yang pertama adalah simpul tunggal simpul tunggal itu seperti yang digambar di sini kalau Bapak Ibu lihat dia yang dibutuhkan adalah satu tali yang di sebelah kiri itu disilangkan ditumpang di atas dua tali yang di tengah ya kemudian tadi kan dia di seperti ini posisinya kemudian tali yang satu lagi dia melewati tali yang tadi ditumpang di atas masuk dari bawah dan ditarik dari samping ya seperti yang Mbak Astrid ditunjukkan nah kemudian disarik kiri dengan kanan bersamaan oke ya sudah Bapak Ibu nah kemudian kita proses berikutnya dengan cara yang sama jadi diulang dengan model yang sama jadi di silang kemudian lali yang satu lagi masuk di bawah dan ditarik dari sisi yang sebelah kiri kemudian ditarik lagi nah kalau ini diulang-ulang akhirnya dengan yang sama maka kita akan punya sejumlah simpul yang lama-lama dia akan berulir seperti ini ya nah kita coba Mbak Astrid kenapa dia berlikir karena semuanya mengarah dengan pengulangan pola yang sama gitu ya nah tuh lihat Mbak Astrid punya juga udah mulai melingkar itu ya makin lama dia akhirnya berputar seperti ini ya nah bentuk simpulnya lebih kurang seperti ini seperti yang terlihat juga di Mbak Astrid atau di gambar gitu ya nah proses ini bisa kita ulang ke panjang yang kita butuhkan kalau mau jadi gantungan kunci lebih kurang sepanjang ini juga bisa ya di ujungnya bisa kita simpul atau bisa kita berikan manik-manik yang kemudian di ujungnya disimpul gitu ya lebih kurang ini adalah simpul yang pertama ya seperti itu oke Bapak Ibu kalau ada yang membuat apakah ada yang mau menunjukkan gimana Bu Nana baru bikin ininya Bu oke boleh kita tunggu ya udah dipotong Bu Nana oke sedikit ditarik ya iya jadi kristin memang jangan kekencengan ya kalau saya bilangnya gini Bu angka 4 angka 4 bikin dulu angka 4 melintang di atas kayu yang tengah waktu itu kan penang itu Bu saya belajar ya sama Bu burunya makram jadi untuk mengingat bentuknya karena dia nyebrang jadi kayak buat angka 4 ya kanan yang kanan tumpang masuk samping kiri ya nah kalau simpul tunggal pola yang sama diulang kalau nggak ada ring kita bisa pakai kain juga ya Bu bisa biasanya kain yang awal Bu Nana bisa pakai kain yang lebih tebal karena dia perlu lebih kuat tapi kalau pakai tali karena ini kan kita pakai daur ulang ya Bu Nana ya untuk nanti yang awal bisa saja potongan kainnya lebih besar supaya dia lebih kuat menggenggamnya kainnya yang lebih tebal itu perlu lebih panjang atau lebih kecil untuk yang untuk awal untuk awal bisa saja tadi kan potongannya 2 cm dikali 35 misalnya tadi ya maka bisa saja ditumpuk 2 sehingga dia lebih keras tapi kalau pakai tali kalau pakai tali kenur itu biasanya satu cukup karena dia cukup kuat kalau pakai kaos itu kan karena lebih mulur ya makanya kenapa kita double oke mungkin virus sudah mencoba belum baru baru lihat baru lihat bu irim apa kabar ada bunita juga disini oke sampai disini ada yang mau ditanyakan kah aku mau nanya boleh kalau makram ini yang simbol ini bisa gak diterapin buat jadi kayak tatakan gelas gitu bisa bisa dari ya sebetulnya tentunya kalau kita mau membuat tatakan gelas kita gak bisa pakai yang simbol tunggal karena simbol tunggal biasanya jadinya melintir kalau mau jadi tatakan gelas kan harus rata jadi paling gak teknik dasarnya pakai simbol yang ganda tetapi silang antara beberapa tali yang kita pakai karena kalau simbol ganda nanti kita cobakan dia akan rata tapi bisa lebih dari satu jadi kiri kanan kiri kanan gitu ya sehingga beberapa helai ininya akan bisa nyambung satu dengan yang lain sehingga menjadi motif juga Bu Nisa oke baik ada pertanyaan lagi untuk simbol tunggal oke kalau sudah kebayang simbol yang tunggal sekarang kita coba untuk simbol yang kedua yaitu simbol ganda ya simbol ganda ini proses awalnya sama Bapak Ibu kita akan memasukkan kering kering juga seperti tadi gitu ya sama seperti tadi kita akan mengambil bagian tengah yang kemudian diisolasi baru kemudian kita akan membuat simbol simbol yang berbeda adalah kalau tadi kita mulai simbolnya tadi Mbak Asrit bilang angka 4 dia di atas ya yang kedua ini justru dia akan lewat bawah ya nanti kita lihat dari yang kameranya dari Mbak Asrit yang di tengah bisa dilem diisolasi biar gak lari-lari nah kemudian baik nah sekarang bedanya dia masuk ke bagian bawah nah ini kebalikannya yang tadi dia punya karena dia sifatnya ganda maka yang tadi dia di bawah nanti yang satu lagi dia masuk ke jadi begini sebentar ya kemudian 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 jadi disimpulkannya seperti ini satu seperti di contoh ini ya ibu-ibu saya susah ternyata karena gak diikat di bawah jadi satu bagian dia akan menumpang ke atas yang bagian kanan akan turun dari bawah masuk seperti yang tadi pertama tetapi pada simpul yang kedua bentuknya simpul yang kedua ya boleh dimasuk seperti yang pertama oke nah bedanya pada simpul yang kedua kalau yang model satu itu kan berulang sama nah kalau sekarang kebalikannya sehingga kita lihat ada ya nah sehingga ada satu simpul yang di bagian atas ini nanti akan menjadi dia mengikat di satu sisi dia akan bentuknya seperti ini ya berulang seperti ini ya nah jadi bedanya kalau satu yang tunggal kita selalu memulai dengan pola yang sama berulang tapi untuk yang model kedua kita ganti-ganti yang tadinya pertama 4 yang kedua adalah 4 kebalik lebih kurang begitu untuk mengingatnya sehingga nanti menjadi simpul yang kiri dan kanan seimbang ya seperti yang terlihat ya di layar ya jadi kiri dengan kanan bedanya kalau yang pertama itu adalah angka 4 yang kedua juga angka 4 nah simpul ganda angka 4 kemudian 4 kebalik angka 4 lagi 4 kebalik dan seterusnya sehingga secara proses yang terjadi itu dia akan menyeimbangkan kiri dengan kanan gak akan melintir seperti simpul tunggal ya kalau simpul tunggal dia karena berulang yang sama maka dia akan seperti ini nah maka kalau dilihat nih simpul yang ganda ketika kalau dilihat yang pertama adalah yang di atas jadi seperti angka 4 yang disiapkan kemudian kebalikan ya sehingga kita akan bisa melihat bentuknya seperti ini nah simpul ini bisa dibuat sepanjang yang diinginkan tentunya ya nah nanti boleh dilatih nih untuk membuat simpul tunggal tunggal dan simpul ganda sesuai dengan untuk melatih sesuai dengan panjang tertentu yang ingin dibuat karena simpul seperti ini bisa jadi gantungan kunci kalau lebih panjang kita bisa jadikan ikat pinggang juga sebenarnya dengan model yang sama tapi nanti ujungnya diikat jadi kalau kita sudah terakhir kalau ini pinggang kita tinggal kita ikatkan saja seperti kita mengikat ujung tali supaya dia disimpul dan menjadi ikat pinggang seperti ini jadi kalau kita lihat sebetulnya baik itu mau jadi ikat pinggang atau kita mau jadikan itu gantungan kunci itu tergantung dari berapa panjang yang disiapkan tentu nanti bisa diukur kalau pinggangnya itu misalnya 70 cm gitu lingkarannya maka kainnya itu perlu sekali kita siapkan paling tidak tiga kalinya untuk nanti akan bisa lingkaran pinggangnya bisa terpenuhi nah bagaimana dong kalau kaos kan panjangnya terbatas karena kan kalau ngambil lingkaran yang paling panjang itu biasanya terbatas untuk menyambung Bapak Ibu kita bisa mengambil pada satu bagian tertentu yang bisa kita gunting gunting sedikit saja karena kalau di kaos digunting terlalu besar dia akan melar jadi digunting sedikit saja seperti ini kemudian bagian yang satu lagi jadi kalau ada dua tali yang mau kita pakai tali yang satu lagi juga digunting sedikit jangan terlalu mepet jangan terlalu mepet ke ujung jadi digunting gini kemudian kan kita dapat bolongannya nih kekecilan kemudian kedua lubang ini sebetulnya bisa kita hubungkan jadi satu dimasukkan ke bagian di bolongan begini ya berarti kan otomatis ada yang bolong di sini yang satu sudah dimasukkan kemudian yang bolong di sini tali yang satunya kita masukkan maka dia akan salik bertaut seperti ini kita tinggal tarik jadi seperti ini maka dia akan mengikat atas dengan bawah seperti yang mungkin ada sehingga kita bisa nyambung satu tali dengan tali yang lain jadi kalau kita menggunakan yang pendek pendek mungkin kaosnya kecil-kecil tidak jadi masalah ini tetap bisa kita sambung panjang sekali karena seperti itu kita juga bisa membuat menjadi apa namanya rajutan juga kalau mau itu kan butuh yang panjang tidak terputus-putus maka sambungan-sambungannya bisa dilakukan dengan cara itu dan bisa kita rajut juga kalau kita mau nantinya jadi kaos ini bisa banyak sekali pemanfaatannya jadi nanti Bapak Ibu latihan yang pertama ini nanti tentunya tolong di-share di grup kalau sudah buat dengan simpul tunggal dan simpul ganda boleh di-foto boleh di-share di grup kita jadi kita bisa lihat latihannya seberapa jauh dan ini sederhana sekali sebetulnya karena dengan proses melatih mungkin Bapak Ibu latihan dulu nanti putra-putri yang didampingi bisa diajari untuk melakukan proses yang sama nah nanti dibuat aja kemudian di minggu depan Bapak Ibu menyiapkan dengan tali yang tali dari kaos ini cukup banyak nanti saya akan share di grup ukurannya kita mau mencoba buat dompet kecil dulu sebelum membuat yang besar jadi kita bisa coba buat menjadi satu produk yang sekarang kita coba untuk buat dulu aja latihan dengan simpul seperti yang tadi simpul tunggal dan simpul ganda rekaman hari ini tolong secepatnya di share di grup biar kita latihannya bisa lihat yang tadi Mbak siap habis ini saya langsung posting bu nah nanti kita bisa buat dompet kayak begini nanti kita pilih model yang paling sederhana supaya adik-adik bisa mencobanya yang paling simpel dulu jadi kita bisa buat ini hanya dengan simpul yang sama dengan tali yang tadi yang sama dan tali panjangnya menggunakan simpul yang ganda jadi sederhana nah seperti yang di samping sini ini adalah yang jadi tangannya adalah simpul ganda yang lainnya juga simpul ganda tapi karena dia bidangnya lebar maka talinya lebih banyak nanti kita praktekkan secara sederhana untuk bisa membuat satu produk tas kecil dulu sebelum membuat tas yang besar tapi nanti Bapak Ibu menyiapkan talinya yang lebih banyak nanti saya share ukurannya mungkin ada pertanyaan Bu Endang jadi ringnya itu hanya sebagai alat bantu pertama ya Bu ini saya pakai ring supaya lebih gampang untuk menunjukkan latihan pertama tapi nanti ke depan waktu kita membuat tas kita bisa menggunakan tali yang sama untuk awal membuat yang menggantikan ring sekarang ini karena untuk latihan saja menunjukkan bagaimana membuat simpul apa namanya dasar di dalam pembuatan simpul makrame ini Berarti ini apa pengganti ringnya kan kalau di baju itu pastinya ada jahitan pinggir yang seperti ini ini bisa kita ganti untuk ringnya bisa bisa karena dia sudah di double nanti dia lebih kuat itu boleh itu bagian bawahnya apa namanya bawahnya baju atau di pinggir pinggirnya lengan yang di pinggir lengan kita bisa potong bisa karena dia sudah di double bisa kita pakai atau kalau mau jadi bidang besar yang di bagian bawah gitu ya nah nanti kita coba di minggu depan boleh menggunakan kaos yang bekas yang sudah disiapkan dipotong-potong nih sama Bapak Ibu yang nanti kita bisa buat untuk tas kecil dalam hal ini Bu Endang berarti kalau misalnya nantinya bikin tas kecil apa kain yang agak keras ini tadi yang agak tebal misalnya awal nanti baru beberapa disusun ya betul 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 jadi yang tadi dibuat simpul di ring nantinya dipindahkan dibuat simpulnya adalah di kain yang awal untuk membuat tas seperti gantungan Bu Nana putus-putus Bu Nana itu gantungan kurusan Bu iya kalau kita bikin kain yang itu pinggiran itu berarti dijajar seperti tali rafia gantungan kerupuk 17an iya kebayangnya begitu Bu Nana jadi digantungnya begini ya nanti ada banyak nih gitu ya sesuai dengan nanti ukuran berapa lebar yang kita mau buat jadi ukuran tasnya jadi seperti inilah kebayangnya mungkin ini Bu ya nanti bikin dulu satu-satu jadi kita lihat dulu tuh udah bener atau belum nanti kalau sudah oke bisa bikin lebih banyak lagi ya Bu iya tadi sarannya yang latihan dengan sederhana ini bisa di foto Mbak Astrid biar di share di grup jadi kita bisa lihat gitu ya Bapak Ibu jadi dua simpul ya simpul tunggal dan simpul ganda itu yang nanti silakan untuk dibuat habis itu di share di grup supaya kita mulai minggu depan sudah biasa nih dengan membuat simpul tunggal dan simpul ganda Bu Nana kalau mudahnya supaya enggak capek kalau teman-teman makram bikinnya pakai ini tiang jemuran jadi tiang jemuran di kamar mandi iya dulu kalau kalau tasnya enggak besar suka bisa pakai chopstick Mbak Astrid cuman segini kan jadi kita bisa buat sebagai pegangan awalnya nanti didobelin dengan tali atau kain kaosnya nanti disitu tinggal dicabut aja si ininya chopstick berarti enggak bisa enggak bisa ditaruh di tralis ya aku tadi kepikirnya tralis enggak bisa ya kalau tralis bu kalau mau si gantungannya ini dicantolin di tralis kalau kainnya langsung di tralis nanti tralis dicobot bu ini kali kerasnya nih yang ini ujung ini di tralis yang ujung ini di tralis bisa bu betul memang dia butuh sekali pada kondisi yang cukup fix supaya bisa jadi pegangan iya betul bu endang kalau yang tadi kan di tengah-tengahnya panjang ya tali satu sampai empat kiri-kanan ya kalau misalnya yang kiri-kanannya lebih diperpanjang berarti bisa jadi rata ya iya betul bu betul jadi maksud bu cici misalnya ketika menekuk menekuknya yang bagian akan jadi bagian luar yang lebih panjang sehingga kalau begitu selesai nanti bisa jadi rata bisa ibu iya bu endang iya berarti untuk pegangannya sebenarnya enggak perlu yang tingkaran ya boleh yang lurus boleh ini kebetulan ring ini adalah untuk mempermudah kalau mau jadi gantungan kunci kan bisa langsung habis itu jadi jadi seperti yang ibu bilang pakai chopstick bisa ya bisa bisa latihan gitu ada pertanyaan lagi jadi kalau kemarin kita sudah ngabisin katun ya bu sekarang kita ngabisin kaos iya jadi nanti kaos yang enggak kepakai enggak jadi keset lagi tapi kesetnya kalau mau jadi keset yang udah dianyam jadi kaos ini sebenarnya enak dijadikan bahan karena dia lentur makanya lebih nyaman kalau buat apa namanya dari bahan daur ulang itu lebih nyaman pakai kaos daripada pakai bahan katun katun itu jadi kaku dan ininya enggak rapi ini jersey ibu jersey kaos kaos bola oh kaos bola nah itu Mbak Asrit buat apa tuh tambang makram kaos iya 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 ini ingat Mbak Asrit pernah cerita waktu itu ya waktu kita buat apa ya Mbak Asrit ya waktu itu kan bikin tambangnya dari katun tapi kan jelek hasilnya karena frey nah ini karena sekarang kita main kaos jadi bisa bikin tambangnya lebih rapi iya betul ini bahkan dengan tambang seperti ini bisa langsung bisa jadi ikat pinggang kalau panjang ya Mbak iya betul nanti kalau kita packaging Bu punya packaging nah kita bisa ikat nih pakai ini ya Bu iya iya bisa kembangkan iya thank you jadi sekarang kaosnya langsung di tag ya Bu ya kalau kecilan kalau udah jelek iya udah udah rada buset gitu ya udah bisa diambil tuh kalau warnanya terang bahkan kita bisa kasih warna nanti belakangan iya betul iya iya nah lebih kurang itu Bapak Ibu untuk latihan pertama karena menurut saya perlu sekali untuk membiasakan dulu supaya waktu nanti kita membuat tas itu kita tinggal sebutkan simpul tunggal simpul ganda gitu ya jadi lebih gampang untuk merangkai membuat tasnya gitu ya saya nih sekarang saya kirim dulu deh supaya gak kelamaan saya kirim bahannya ke grup kalau video nah rekaman Edgar ya kenapa rekamannya masa Edgar iya nanti rekamannya dari masa Edgar Bu Endang kalau ini kan kalau depan belakang beda warna kita berarti harus memilih warna yang bagusnya kan sebetulnya dia pasti akan selang-seling tuh Bu kalau beda warna oh gitu karena kan kalau dia yang simpul ganda sekali di atas sekali di bawah iya ini kirim kayak begini kan oh beda beda warna nih iya jadi variasi lain berarti jadi variasi betul Bu betul betul nanti kita lihat hasilnya dari Bu Nana tapi mau lihat rekaman lagi rekamannya Mbak Astrid soalnya tadi asik menggunting belum 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 lihat belum lihat ininya tadi udah saya kirim ya Bapak Ibu materinya udah saya kirim ke grup nanti bisa dicoba dilatih nanti kita tunggu rekaman dari Mas Edgar ternyata kalau sudah lama gak keriting lagi gak bulat lagi kalau lama apanya Bu kalau lama dibiari dia lurus lagi karena bahan jersey ya Bu kalau bahan kaos biasa setia dia Bu tetap aja begitu pasti melongkar ya tapi udah betul kan boleh Bu Nana lihat Bu ini sesuai seratnya ya mungkin karena jersey kan lebih ini Mbak nylonnya lebih banyak jadi dianya lebih apa namanya lebih utuh lurus aja ya betul ya kalau kaos katun berbagai jenis kaos Bu ya yang paling nyaman adalah kaos katun Ibu dia akan bisa lebih kecil dan rapih jadinya oh berarti benar Mbak Astrid bekas lejing kayaknya benar lejing siapa aman aman itu oke ini apa nanti kami tunggu ya Bapak Ibu dari hasil latihannya di posting di grup WA nah nanti kalau kita lihat udah oke di minggu depan kita siapkan untuk buat tas kecil kira-kira begitu tas kecil berarti perlu berapa lain Bu iya nanti Ibu gunting-gunting aja dulu Bu nanti saya akan share nanti mau dihitung dulu polanya berapa belum sempat saya hitung jadi nanti saya share di grup nanti menghitung berapa tali untuk ukuran lebar tertentu gitu ya jadi lebar untuk yang 2 cm ini hanya untuk latihan ya Bu Enda sebetulnya untuk nanti makrame lanjutannya tetap 2 cm Bu tapi berapa tali yang harus disiapkan itu tergantung dari lebarnya si dompet atau si tas yang mau kita buat nanti itu yang belum saya hitung tapi potongannya udah bisa dibuat dengan ukuran 2 cm lebar panjangnya bisa lebih panjang tentunya jadi dipotong-potong potongannya 2 cm ya Bu tetap ya ya kalau mau Mudana disambung-sambung dulu jadi kayak benang nah itu latihan yang terakhir tadi itu ya ya betul jadi membuat sambungan rekamannya duluan Bu ya siap nanti diusulin ke Mas Edgar Mas Edgar Mas Edgar pasti menyimak juga menyimak Bu Dhani langsung deh Mas Edgar thank you Mas Edgar ini dari SKH Assalamu dari sekolah khusus oh ya SLB yang kemarin Bu Mega visit ya ya tadi pagi kita juga dari sana iya yang hari ini iya 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 nanti mudah-mudahan Bu Nisa saya berkunjung ke sana deh sudah kembali boleh ditunggu untuk ke sekolah tanya iya iya sama anak-anak belajar ikutan boleh ibu ditunggu ke sekolah iya siap Bu nah oke Bapak Ibu ada pertanyaan kah mungkin Bu Irim barangkali atau Pak Ashraf Bu Endang untuk minggu depan berarti kita berbagai motif kaos sama warna kaos pokoknya kita kumpulkan aja nanti kalau misalnya perlunya berapa berarti contoh tas pertama kali yang kita buat berarti berbagai macam kaos ya bisa ya gak ada masalah kan gak ada masalah karena nanti tentu kalau misalnya punya warna kaos yang beragam bisa jadi kombinasi kalau mau satu warna dulu juga boleh ya jadi tergantung nanti kalau kaosnya ukurannya kecil mungkin butuh beberapa kaos tapi kalau kaosnya ukurannya besar mungkin satu kaos ini bisa kita habiskan untuk membuat satu dompet dompet yang kecil gitu kalau nanti Bu Nana punya beberapa kaos mau dikombinasi dengan warna tertentu juga boleh ya sehingga kita dapat apa namanya model dompet yang warna warni nanti Bu oke baik Bapak Ibu semua Mbak Astrid mungkin mau nambahkan Mbak Astrid ya ya udah baik jadi jangan lupa latihan ya Mbak Astrid habis itu share foto dari hasil latihannya nanti anak-anak adik-adik yang didampingi nanti bisa membuat nanti tolong bisa di share iya karena butuh latihan terus ya Bu supaya hapap ke kiri ke kanannya betul makanya kita membuat dua simpul saja dulu nah simpulnya bisa banyak tapi kita buat simpul dasar aja dua simpul udah bisa jadi produk nantinya gitu ya baik Bu Mega ini saya kembalikan dulu ke Bu Mega ya halo semuanya maaf ya membinginya sambil bener-bener ini ya Pak aku lagi di lokasinya Bazar Tangsel Gipes tadi udah udah belajar ya Bu berarti tiap-tiap untuk produk baru ya Bu iya betul iya keren deh mudah-mudahan nanti ini paling deket September udah pada bisa store ya produk barunya ya iya makanya nanti bisa latihan dulu di grup nanti bisa di share Bu Mega jadi kita bisa ngeliat nih simpul dasarnya sudah bisa bisa dibuat atau seperti apa dan kemudian nanti minggu berikutnya kita harapkan kita udah bisa buat satu produk latihan buat satu produk dulu semangat-semangat semangat ngumpulin kaosnya juga ya kalau di bank sampah ada yang suka kasih kaos Bu Mega jarang Bu kebanyakan platun nah ini aku juga mau ngirim untuk bahan-bahan untuk di tambung dadap di aslam nih nanti ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat deh ya itu random soalnya kan dari sumbangan satu kantong siap boleh hubungin banyak ya Bu Mega mau nanya kalau yang CD masih diperluin apa enggak CD masih Bu masih boleh dimasukin aja soalnya kan kita kan kemarin CD juga udah gak banyak kalau masih punya CD masih bisa dilanjut ya Bu Mega dimasukin aja produknya ya kemarin soalnya ini masih benar teman-benar yang lulus kurasi itu udah pada soal tinggal bisa paling gak nyam paling gak nyam 10 bungkus ya memang masih ada beberapa yang tertahan karena harus dibenih dulu kayaknya harus dibenerin gitu karena untuk dijadikan kondisinya kurang rapi yang rapi dalam duluan Bu Mega kalau yang belum terlalu rapi apakah bisa dikembalikan mungkin CD-nya bisa dipakai lagi untuk membuat atau gimana Bu Mega boleh sih Bu nanti ada beberapa mungkin bisa dikembalikan supaya dirapain dulu ya melayaninnya kan bau perlumpaan ya jadi mereka pada saat kita memperkenalkan produk disabilitas mereka lihat juga dari kualitasnya gitu kan jadi yang diambil yang yang rapi dulu gitu ya jadi yang sudah dikirim tapi dikurasi masih belum memenuhi kriteria bisa saja di daur ulang lagi ya Bu ya untuk buat siap-siap loh kita tuh 29 September itu kita ada pameran yang SMLMKM festival MKM terus Oktober itu di Tamrin seperti kemarin jadi ibu yang mau bikin produk dipersilahkan boleh dikembangkan kemarin Mama Kezia itu lumayan ya penjualannya Masih mute Bu Sri mute Bu speakernya belum di oh iya maaf iya penjualannya bagus habis itu setelah pameran masih masuk banyak banget jadi saya pusing juga banyak ordernya yang DM juga banyak yang mau masuk ke grup juga ada beberapa ada dua atau tiga gitu yang orderan fotokopedia masuk ke IG masuk banyak orderannya sampai musik itu masalah yang bagus yang bagus produk sampai kartunya habis pagi-pagi udah kartunya udah habis dulu em orang borong iya baik ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu untuk fashion show kita butuh ya Bu ya aksesoris ya jadi nanti aksesorisnya boleh dibuat yang di quilling dengan fabrik quilling itu bisa dilanjutkan terus kemudian kalau dirasa nanti dengan makrame lebih mudah bisa buat tas juga gitu ya jadi bisa punya alternatif produk yang bisa dihasilkan asal asal punya karat rambut sama bros bu tadi aku lihat oke ya ya baik Bu Mega mungkin kita tunggu nih foto-fotonya di grup ya jadi nanti kita akan bisa lihat mudah-mudahan kita bisa sama-sama secara bertahap menghasilkan beberapa item produk yang nanti bisa di karena ada banyak kegiatan nanti bisa dipamerkan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan daur ulang yang bisa punya nilai jual yang baik ya makasih Bu Dhani Sama-sama Bu Mega untuk minta kain katunnya kain ini percanya ke Mbak Akmalia iya nanti bisa ke Mbak Lia nanti kain-kainnya ibu butuh kain buat tapi gak ada yang bahan kaos ibu kainnya katun ya bu nanti dikirimin bukan untuk ini the CD jadi kan kalau kalau seada-adanya kan jadinya gak bagus tapi kalau kita memang merencanakan percaya yang bagus yang memang ada ukuran bisa kita apa motif-motif jadi lebih lebih bagus gitu tapi dari kami juga sumbang bu bukan dilihat bagus dari motif dilihatnya dari tingkat penopihannya penggeleman dan kerapihannya kalau motifnya random semuanya juga sama karena kan kita dapatnya juga dari sumbangan satu kantong biasanya dari situ kita kirim-kirimin lagi tapi kerapihan ngeleng terus pinggirannya soalnya nanti kan ada finishing lagi untuk penempelan pinggiran tapi kalau lemnya berantakan terus untuk tumpang tindihnya itu terus ada yang terbuka terbuka biasanya kalau yang ringan sama balia sama tim aku ditempelin ulang tapi kalau yang kelihatannya parah yang ada bidil-bidilnya itu biasanya kami keep dulu soalnya kalau misalnya dipajang kita kan bawa untuk disabilitasnya itu nanti dipilih orangnya juga tetap yang rapi kita buka digelar kalau misalnya pembelian itu tergantung dari customer seperti itu jadi nanti kalau kain sama kainnya rata-rata kayak gitu menung-sumbang jadi memang di dalam plastik gitu jadi nggak bisa milih yang mana yang bagus yang mana kita kirimnya per tempat-tempat tapi nanti boleh dikirimin aku kirimin ya bu makasih bu iya semangat ya kalian sama re ya itu re re cici halo kayaknya berkarya terus ya siap-siap buat September Oktober semuanya juga ya September Oktober membawa banyak produk disabilitas dan itu populer banget deh sekalian sama mungkin teman-teman yang punya bakat atau minat tertentu misalnya bisa pantomim bisa nyanyi bisa ngapain mungkin boleh mulai di data sekarang ya Bu Dania iya betul bisa tuh kita coba identifikasi karena nanti kegiatannya satu hari ya Bu Mega ya satu hari nanti ada penampilan bakat juga ya jadi nanti mungkin perlu sekali langsung aja diinformasikan sehingga kita akan bisa tahu ada berapa nih supaya slotnya untuk natur kegiatan di festivalnya akan bisa dislotkan berapa waktu berapa waktunya nanti nanti boleh jadi disitu ada nama nama sekolahnya terus menanggung jawab terus kira-kira bakat apa yang ingin ditampilkan durasinya berapa menit itu nanti ada formnya untuk google formnya kalau sudah di infokan mohon diisi segera ya kenapa kerasa sebulan nih waktunya tinggal sebulan acaranya per weekend kenapa bu acaranya tanggal 29 bu tanggal 29 September 29 September itu 29 hari hari kamis langsung dibunderin ya bu di lingkarin di kalender itu harinya hari hari jamnya jam berapa bu dari pagi bu kita dari jam 7 sampai sore jam 4 siap-siap pasar siap-siap produksi siap-siap pentas siap-siap batar seru deh pasti ada yang ingin disampaikan enggak bu dani kalau tidak sudah bu megah sudah bu megah kalau diakhiri sampai disini lagi ketemu lagi dua minggu lagi semuanya selamat latihan simpul satu simpul dua terima kasih semua terima kasih sampai jumpa selamat sebut ya bye terima kasih bye bye selamat selamat selamat